. Salam Bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Situs resmi Kementerian Pertahanan Rusia, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022 menyebutkan, bahwa pihaknya telah mulai melakukan latihan rudal strategis di perbatasan Ukraina atas instruksi dari Presiden Vladimir Putin. Dari data yang dirangkum, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan, bahwa Angkatan Udara Rusia, Distrik Militer Selatan, Pasukan Rudal Strategis, Armada Laut Utara dan Laut Hitam juga berpartisipasi dalam latihan strategis tersebut. Latihan ini sendiri langsung menggunakan rudal balistik, yang digunakan secara intensif dan merupakan bagian dari latihan pencegahan strategis. Triad nuklir ini terdiri dari pesawat pembom strategis, peluncuran rudal balistik berbasis darat, dan peluncuran rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir dari kapal selam rudal balistik. Ini terbukti dari video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam situs resminya. Yang memperlihatkan, peluncuran rudal Yars dari sebuah pangkalan militer yang dirahasiakan, peluncuran rudal Kinzal dari jet tempur MiG-31, peluncuran rudal Sirkon dari kapal perang, peluncuran rudal balistik darat, dan peluncuran sistem rudal balistik dari kapal selam. Bayangkan bro, jika rudal ini tiba-tiba merajuk dan nyungsep ke rumah Pak Jinping. Kira-kira apa yang akan terjadi? Latihan gila ini sendiri, disebutkan sebagai jawaban atas tindakan barat yang belum menunjukkan tanda-tanda seperti yang diharapkan oleh Rusia. Seperti menyetop pengiriman senjata ke Ukraina, dan memblokir Ukraina serta Georgia dari keanggotaan NATO. Serta pelarangan negara pecahan Uni Soviet lainnya menjadi anggota NATO. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terima kasih. Terima kasih.